Sejarah Sumpah Pemuda Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia atau PPPI Sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia Atas inisiatif PPPI, Kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam tiga kali rapat Sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda Rapat pertama, Gedung Katoliyaga Jonglingen Bon Rapat pertama pada Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katoliyaga Jonglingen Lapangan Bantengan Dalam sambutannya, Sugondo berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam seluruh bari para pemuda Acara dilaksanakan dengan urayan Muhammad Yamin tentang arti dan hukuman persatuan dengan mudah Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan di Indonesia Yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemampuan Rapat kedua di Gedung Os Java Bioskop Rapat kedua dilaksanakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop Membahas masalah pendidikan Kedua pembicara pernah ngomongan dan sarmiti Lalu besar korang Mas berdapat bahwa anak harus mendapat milik dari masalah Harus mula ada kesimbangan tentang pendidikan di sekolah dan di rumah Ada juga harus dididik secara ketemukatis Rapat ketiga, titik dua, Indonesia Jumbo Sekarang Pada sesuatu ketua, saya menjelaskan Intinya nasi, nasi, dan demokrasi selain gerakan kemampuan Sedangkan ramah dan mereka Gerakan kemampuan tidak bisa diusahkan bagi pergerakan nasional Gerakan kemampuan yang menilai pendidik anak-anak disiplin dan mandiri Hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan Pengusaha itu terucapkan sebagai sumpah muda yang setia Pertama, kami putra dan putri Indonesia Menganggung bertumpah darah yang satu, tanda Indonesia Kedua, kami putra dan putri Indonesia Memangkan bahasa yang satu, bahasa Indonesia Ketiga, kami putra dan putri Indonesia Ketiga, kami putra dan putri Indonesia Ketiga, kami putra dan putri Indonesia Selamat 6D Ketiga, kami provide Kita juga harus menggunakan media internet untuk hal yang positif. Tentangnya seperti mencari bahan pembelajaran, tangan dari internet maupun youtube. Terima kasih. Sumpah kemudahan merupakan hasil kemudahan kedua pada tanggal 27-28 Oktober 1929 yang diselenggarakan di Patafia yang seorang senara jangkata. Terima kasih. Tidak. Hai Sobat. Halo. Kamu tahu enggak rumusannya Sumpah kemudahan itu? Oh, saya tahu. Menurut Wikipedia, Pemisian punya Congres Pemuda ditulis oleh Umat Yamin pada tarik kertas yang disodoran pada Sukondo ketika meser sumunaryo dengan berbeda pada seksi trai kongres bagian kepanuan. Sambil berbiasi kepada Sukondo, Ikep Heng, Myokrimu Formal For Kijil Rosli. Yang berarti saya punya suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan kongres ini. Yang kemudian Sukondo membubuhi para setuju pada tarik kertas tersebut. Kemudian dituliskan kepada yang lain untuk para setuju juga. Sumpah Pemuda sebut awalnya dibaca oleh Sukondo dan kemudian disiasakan oleh Pali-Pali. Sumpah Pemuda menjadikan kita satu. Satu tanah air. Satu bangsa. Satu bangsa. memberikan kita rasa. Berkat sumpahmu. Kini Garuda telah bangkit. Bangkit dari kematian yang kuris. Berkat sumpahmu. Sumpahmu semua kemuliaan dan takkan dapat tergantikan. Terima kasih. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpahmu semua kemuliaan dan takkan kemuliaan dan takkan kemuliaan. Terima kasih.